Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ulel Fahri Jadi pada kali ini saya akan memberitahukan cara membuat database dengan SQL Oke, kita langsung saja silahkan lanjut dulu ke link saya di Mfari Web ID Karena materinya ada disini semua Kemudian mau gabung ke grup WA saya persilahkan Oke ya, ini adalah video yang kedua Ini silahkan masuk dulu ke kelas online saya Oke, disini banyak materi yang bisa kalian pelajari Silahkan mau belajar implementasi Odo saya persilahkan Mau belajar Open Chat saya juga persilahkan Mau belajar tentang PHP saya persilahkan Karena kursus kita kali ini adalah tentang belajar SQL Maka kita akan fokus ke belajar SQL Oke, ini silahkan masuk ke tab kurikulum Kita lihat pendahuluan Pendahuluan ini adalah video yang pertama Jadi, ini yang kita bahas sekarang adalah ini Membuat database baru Atau read Saya harap sebelum masuk ke video ini Kalian sudah melihat video yang ini ya Pendahuluan, karena ini saling terhubung Oke, saya langsung saja Biar lebih memperpedek ceritanya Kita coba masuk ke W3 School SQL Karena fokus kita adalah tentang create Kita lihat, saya contohkan langsung disini Kita cari create DB Ini, oke Inilah perintah untuk database Sebenarnya, untuk membuat database Bisa digunakan langsung di PHP My Admin Ya, langsung new Kalau lebih mudahnya ya Langsung new Kemudian dalam database Misalnya Contoh Contoh Ya, langsung create Enak ya, langsung jadi nih Nah, yang jadi pertanyaan Bagaimana jika kita ingin menerapkan ini Silahkan di copy Create database Ya, bisa kalian langsung disini Di PHP My Admin Ketika muncul pertama kali Ya, langsung masuk ke perintah SQL Oke, langsung kita paste kan gini Create database Kemudian misalnya Ini DB Contoh 2 Berarti akan ada database contoh 2 Saya go Ya, gampang kan cara membuat database nya Sekarang pertanyaannya Bagaimana kalau kita menggunakan terminal Seperti ini Silahkan masuk ke image kalian Saya masuk dulu Oke Akan masuk seperti ini Jika masuk sudah seperti ini Maka sudah masuk Sama halnya Kita copy kan ini Ya Atau kita buat saja Create database Jadi dengan perintah ini Akan membuat Perintah database baru Sekarang kita buat DB Contoh 3 Ini Create database Bentar Ya Create Database DB Contoh 3 3 Oke Saya buat seperti ini Maka akan ada query Oke Berarti ada Satu query Yang sudah berjalan Kok belum masuk ke sini Karena belum kita refresh Kita coba refresh Masukkan DB contoh Yang kita buat Menggunakan langsung Dari new Kemudian DB contoh ini Kita gunakan SQL Kemudian DB contoh ini Langsung Menggunakan Terminal Seperti ini Jadi seperti inilah ya Aksesnya Oke Saya kira Hanya segitu Untuk tutorial Pembuatan database Pada video selanjutnya Saya akan Menunjukkan Cara alter Dari Table Sampai jumpa